Intro Seorang balita berusia 2 setengah tahun diajak kedua orang tuanya mendaki puncak Gunung Kerinci. Keberadaan balita tersebut menyita perhatian para netizen. Kepala Seksi Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS, Nur Halmidi membenarkan terkait kabar yang viral di media sosial. Yang mengatakan balita berusia 2,5 tahun tersebut mendaki bersama kedua orang tuanya dengan dibantu oleh pembadu wisatawan serta porter lokal. Pendaki yang tersebut dilakukan pada 15 Agustus 2023 dengan kembali turun pada 17 Agustus 2023. Diketahui, keluarga yang membawa balita itu berasal dari Surabaya. Orang tua balita tersebut berujar agar menanggung segala resiko karena membawa balita mendaki. Dalam video yang beredar, balita yang diajak mendaki itu terlihat menggunakan jaket yang sangat tebal berwarna pink. Sedangkan orang tuanya terlihat menggunakan topi dan berpakaian ala pendaki. Aksi itu pun saat ini menjadi tanda tanya di kalangan netizen. Apakah balita atau anak di usia itu diperbolehkan untuk mendaki? Nur Halmidi menjelaskan jika hal itu tentunya tidak menjadi persoalan, asalkan segala sesuatu menjadi tanggung jawab dari pihak keluarga. Sejauh ini, kejadian balita diajak mendaki oleh orang tuanya bukanlah pertama kalinya. Persoalan ini sudah sering terjadi, namun sejauh ini tidak ada masalah.